sah aku asal bentar boleh minat bentar gak? boleh apa? boleh Hai guys jadi saya akan depati janji kalau saya akan showroom yang lain nyesul ya nggak bisa larang sama Cepio dan kak Freya dan Kelly Kelly lagi istirahat Cepio sama kak Freya masih jalan-jalan aku pulang aku nggak kuat saya sudah jalan-jalan dari pagi belanja banyak banget ya kan sah sampai berat banget sumpah tadi belanja aku sampai bawah tujuh plastik guys bayangin ya kan sampai bisa tadi sama Raisa pulangnya kita makan dulu yuk disini nih tempatnya ya nih lu dimana emangnya mau ngapain shroom juga dong gitu fomo-an oke deh si fomo emang yuk kita makan kain kangen aku gak sumpah maaf banget aku jadi jarang PM ngajar sih PM sih gue tetep dua kali sehari cuma kayak dikit gitu loh saya bukan gak ada waktu sih kita ini ya kayaknya bukan gak ada waktu sih ya kan saya lebih ke apa ya kayak tenaganya abis aja tenaganya abis buat apa sah shopping tapi tetep saya shopping Iya sih memang seperti shopping sih ya udah nggak usah sorry kalau bikin lava omok enak banget guys sumpah guys di sini enggak sih ampun hotelnya kan siapa yang kalau makan daun bawangnya dipisah lu enggak sumpah risau nggak waduh 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 kan nonton yang aku makan ya I want you Shopee sepulisnya untuk aku aku tuh bener-bener seneng banget sama apa ya JGT koneks sama erigo sih sumpah sepuas itu aku ih ilang kedoknya ini kamu udah ambil dih ini apa ya udah pake udah pake udah seneng capek nyalur lu bawa tisu ke sini ya kandesan gue nyariin tau gue kayak udah ngerasak horor gitu wah kemarin ada di sini tapi lighting di sini bagus ya iya kalian mampu sangat Oh ya anting aku berlucut Guys baru deh Cik ramorin rambut syarum orang kamu gak mau syarum nih mau syarum dingin lama guys dikecilin dulu belum tarik kudii gua tuh dingin mau dikecilin kapan balik Indah tomorrow juga seneng banget guys jalan-jalan guys ya ampun enak banget sih di Thailand kayak oh my god saatnya saya menghamburkan duit ya kan iya iya banget padahal kalo di Indah kita kalo belanja mikir ya kayak dulu gak bisa nih too much kalo disini kayak lu mikirin kuliah gak coba? enggak gue udah berprinsip soalnya sebelum gue pergi gue mikir gini bodo amat sama kuliah bodo amat sama skripsi bodo amat sama bimbingan gue juga mikir kayak yaudah nanti gak sesulan apa sesulanya iya bener ah yaudahlah kuliah doang ya kan iya masih bisa ngulang jangan-jangan sampai dong dulu omongan adalah doa jangan sampai kalau ngasih sih gue tuh masih punya tugas satu presentasi dari sebelum gue berangkap itu tuh gak pernah maju-maju gara-gara ada kendala terus di kelompok lain oh ngalah akhirnya tuh tadinya gue mau maju minggu ini kan tapi lu ke Thailand iya kalo gue sih gak ada sih gue memang tiap minggu harus bikin presentasi dan by the way tadi gue mau ngomong apa ya oh iya makasih ya Vc-nya result out ya mantap-mantap kalian bulan ini Vc-nya semua langsung 6 sesi tau kita masa sih? iya hah? kok gue gak tau? iya gue sih liat iya bikin 10 ya masa sih? iya iya lu ya gak? kok gue gak tau cik? coba lo cek dah sorry kalo salah sih gak tau semua enak banget guys you want to see my food? iya iya beneran kenapa kok lo sedih sih? gue sih seneng aman untungnya aman jam gue lah waduh tapi ini gak aman sih satunya eh gue gak liat cik nanti ketemu di Surabaya ya eh copot 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 cik apa say? gak bisa suruh yaudah gak usah id gue id iya iya apa ini apa namanya id share gue gak tau apa dih kan lu bisa nanya iya dan itu langsung jawab oh ini gue catet di nose gue eh keren tadi aku ketemu Mark guys seneng banget sumpah dari hari pertama aku sebenernya nyarinya si Bembem sih si Bembem nih bohong deh kayaknya dia tuh bilang waktu itu di youtube kalo kalian ke Thailand you will see my face kalo di airport dia bilang gitu pas aku nyampe airport gak ada muka dia apaku datengnya ke telatan ya dia ngomongnya udah sekitar di tahun 2020an sih emang udah 3 tahun berlalu si Bembem tuh kayak Bruno Marsnya Thailand sumpah kayak dimana-mana tuh orang tau dia masa? iya semua masa makanya tadi gue kayak sedih gitu gue gak ketemu satu pun poster dia apa kita kurang jauh mainnya? gak mungkin lah di Bangkok kalo kita oke iya makanya kita ada di Bangkok sih terus ketemunya si Mark tadi pas lagi belanja shopping gede shopping tuh March 1 I love March 1 shopping namanya gue bebas ya di shopping sama kita semua kayak kalo di Jakarta tuh gue frustasi banget kayak mikir beberapa kali dulu iya kita cari harga yang paling oke ya kan iya kanyoman makasih ya discordnya dia suka bersama-sama siap aja sama Raisa doang kamar kita yang paling rapi dan bersih tau guys udah doa kok tadi di dalam hati di Thailand sama jamnya sama kayak Indonesia kok guys iya aku kurang beda tau ci aku kira juga kayak beda sejam gitu aku pernah nanya si Bem Bem gimana sih kalo di Thailand jam tuh beda gak? aku nanya gitu kata dia enggak kok sama aja Real oh thank you ya Bem kalo yang gitu enak ya ci hmm? enak makanya enak ya aku udah beli kaos kamu makasih ya kak Firman kaos yang mana yang warna emm agak-agak biru gitu atau yang krim hei kak yuk kak apa guys tadi terakhir makan jam berapa sih kita makan di itu hamburger wah siang jam belum merasa hmm kalau aku makan beef Lisa gak ketemu sih aku emang iya tadi ketemu ini kampen kaget aku tadi di tempat live ada kampen udah coba enak happy birthday guys oh iya kamu udah beli kaos yang biru-biru makasih ya happy birthday happy birthday makasih ya kak main nanti kita video 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 call iya iya happy banget sih happy banget sehappy itu sehappy itu iya iya saya belum pernah merasakan kehappian ini udah sih udah kemarin pas pas STS lo akan merasakan kehappian lo saat STS sumpah lo takut banget sih STS gimana ya banyak orang yang ngucapin lo iya takut tapi takut nanti lo ada project sah lo bayangin aja sah bayangin bayangin sekarang juga ini daging kok ini daging kok susah ya sah digijit ya saya ngasih sih karena karena udah ini pas dia apa namanya udah langsung gitu nanti nanti aduh aku ngomong apaan sih pecir kemarin udah makan es krim sah mau lagi di dream world mau lagi mau lagi makasih diskonnya bentar aku scroll dulu dari siapa ya agak gak keliatan sih oke ini pedes ya tapi kayaknya enak deh i fish jangan lupa tadi sih saya suruh SR iya tadi gue mau ngapain SR C astaga gue mau SR SR dari tadi gue kira emang lo gak jadi astaga C nah boleh selupain nih lupa banget kata gue lu SR nya nantip aja pas mau ulang tahun siapa lalu oh jadi lu gak ngebolehin gue SR nya oke guys jadi aku gak ngebolehin SR ya buat Cilia boleh gue waktu itu kayak gitu loh gue gak mau SR sampe gue ulang tahun itu mah iya gue tungguin kenapa gitu cik apa makanya kan biar pada nungguin ini juga kalo lu showroom eh kalo lu ulang tahun juga pasti nungguin gue aku lari 10km oke 100km ya jangan-jangan nanti kaki kamu melepuh iya hai ke Abdul hai ke Riko hai ke Dinda hai ke Shouji hai ke Walter Arya hai ke Kevin hai ke Gazal hai ke GCS hai ke Nak Toppan hai ke Ries hai ke Kinton hai Mas Reza hai ke Junjungan hai ke Tegar enggak gak ada gak ada gak ada bawa wajib bola stop saya mau liburan eh gak siap back to reality tau gak sih iya sumpah iya banget gimana ya ci ya gue juga gak siap lagi ci jadi besok pas orang-orang ke airport kita kabur aja yuk ayo saya gak mau itu ci kayaknya nyaman sama dunia ini ayo semuanya gilisnya di makan sekarang hai ke B Chandra makasih diskonya hai ke Bira hai ke Mario Aska hai ke Aan kak Rian kak Nyoman kak Viras kak Osagia kak Akuma kak Akuma kak Akumat iya aku menang tadi tim kak Freya mantep ya gak bisa di serum aku gak bisa collab entah kenapa gak ada dombolnya kamu makan apa sah? gak tau ci lu mau cobain gak nih daging gua lu yang kesini apa lu kesini terserah lu sisa kenapa harus nanya sisa kamu cobain kamu cobain gak kamu cobain gak bedanya apa lu kayak gimana dagingnya lebar gitu atau ya sama deh ci sama ya apa rice with marinated gitu beda beda buburu i makan pakein inhaler si pakein inhaler boleh gak boleh Hei Kak Pugu, makasih ya kemarin gifnya Hei Kak Nasrul, Kak Nasrul juga makasih ya di gifnya kemarin Apa aku udah bilang ya pas kemarin SR Aku pandeng aja cik, siarunya cik Gw mandi ntar Gw mandi duanya Kau nanti udah berapa seluruhnya Bentar, paling sampe baterainya abis Sampe baterainya abis? Itu aja lu ngecharger, gimana baterainya abis Gua ngecharger Lu ngecharger, tadi lu charger Kaget Kak Dion, makasih ya gifnya Eko gifnya Disconnya Emang baterainya berapa? 65 tadi Sampai 60 lah Eh, sampai 60 Sampai 20 Aku bener-bener masak senang sekali Sampai berapa itu ya? Eh, 600 berapa ditahu? Aku lupa Makasih ya semuanya udah bergitu ditahu 600 Lupa Oke Pokoknya di atas 600 30-an kayaknya ya Aku udah capek guys makan nasi guys Gimana dong guys? Kepala Tiba Misalkan Kita Berday di setiap itu gak bisa kita pake di show Ini semuanya Tapi belum sampe Hmm Nah Kalau aku mostly fans aku waktu itu udah pada nyampe sih Rasa aku STS Ada 5 harian setelah ulang tahun aku Jadi birthday shirtnya kalau gak salah tutup Tutup kayak itu tanggal 22 atau 25 gitu Ulang tahun aku 29, STS aku tanggal 3 Oh agak beda 10 harian ya dari tutup birthday shirt lu ya? Iya kan, cepet deh nyampe nya Kok cepet sih? Cepet kok, kita kan baru ratusan Apa sih? Kalau ratusan cepet Iya sih Tapi katanya pada lama tau, soalnya tuh pasti estimasinya tuh kayak birthday shirt gue sampe Januari nyampe nya Emang kayak gitu semuanya gue kayak gitu kemarin misalnya nyampe lu Estimasinya doang? Iya Akhirnya nyampe juga Mungkin kalau misalnya lokasinya jauh ya, kayak misalnya di Merauke gitu Eh sumpah ada loh sah Iya pasti ada lah Bisa aja jauh Iya bener-bener Soalnya tuh gue pengen banget pas lagi STS gue tuh, oh semua orang tuh pada pake birthday t-shirt gue Kan buci ya Kemarin lucu banget pas STS aku Apa? Emang banyak kan fans aku pada fair rift Terus pas aku liat tuh projectnya Yang aku tau dari admin fans aku kayak mereka bilangnya tuh Emang dia nanti ada yang pada dikasih gif eh gif Pada kasih Pada dikasih light stick tapi Cuma beberapa doang soalnya terbatas aku taunya gitu kan Makanya aku liat kok kayaknya cuma Rauh A yang pegang light stick Dari awal sih Eh pas mau ini ya pak Pas lagi mau speech Baru pada angkat semuanya Gila lucu banget gila Emang ngomelin kak Omelin yang ngadain yang lain Makasih udah ngomelin Soalnya aku gak bisa ngomel guys Kalian tau kan aku mau orangnya sabar banget Hehehe Oh ya guys Baiknya aku akan ada live erigo Di hari Sabtu tanggal 11 November Bersama Karissa Livi Wardana Emang dikasih tau sah? Udah Udah gue bikin contohnya Enak gak ulang tahun Nanti kasih tau gue ulang tahun Hmm? Apa rasanya ulang tahun Terus lu live Gak tau Gua waktu itu pas ulang tahun gua fece Hehehe Pasti di ucapin semua Iya Ya kan Pasti bakat di ucapin Dan kayak Kayak gue bakat ucapin ya Enak tau Komen-komen aja pasti kayak Happy birthday say gitu Udah sih ya Iya Masih lo yang meneng sah Masih lo yang meneng Angin Trust me it works Oh Dulu aku marah Rel kenapa marah Bukan alot Jadi tuh kayaknya dia Eh Sah stick kalo misalnya Kayak setengah mateng apa sah? Hmm Medium well Medium well Hmm Aku kurang suka siang setengah mateng Ngeselin banget pada pamer Lightstick STS mulu Sumpah guys aku udah bilang kok Katmine nya Aku bilang gini Kemarin pas lagi unboxing Suru Bisa gak itu Lightstick nya Diproduksi terus aja Lucu sih emang ini Ya Ya Kalian tidak bisa berharap banyak ya Katmine have famous aku overthinking deh Aku bisa bikin elastic gitu lah Aku dikira ikut-ikutan Atau ngikutin That's why awalnya cuma mau kayak Kasih beberapa orang aja Ternyata pada bilang lucu Aku baca reply-reply tweet nya Pada bilang Lucu banget Keren banget project fan base nya Gitu-gitu Thanks ya deh media Wah Kayak lo tuh di tanya gak bisa bikin tighty Iya ci Tanga-tanganya ini medium well banget Gak kan Tapi enak sih Maksudnya kayak pas dimulut tuh kayak Melt gitu Hai ayo-ayo Hai ya doa Kak Indra Makasih ya diskon nya Hai kenal dong Makasih diskon nya Hai Kayo pi I want you Yopi Anggap, udah basah banget kan Kayaknya pas pulang naik ke speedboot Hujannya deres lah Kakak lu sih yang paling basah Kayaknya dia di ujung Bayangin aja udah kena air ombak Kena air hujan Terus dingin-dinginan di high as Terus pulang ke hotel 3 jam Ngapain mana sanggup Kita nyamperin lu pada lagi Kayaknya pesen ayam disini Pesen ayamnya juga lama Aku gak sanggup banget udah aku masak mie Gak masak bubur Itu ternyata bubur aku kira basah loh Bubur babi Enak sih Kemarin Aku masakan itu pas malam-malam Gue kelaturan Kemarin Tapi gue masak ke babi Kalian saya makasih ya diskonya Emang gak terasa banget sih Tapi ngomongin kok enak Kalau lapar ya Terus gue makan pringles Masih ada gak? Ini ada gue bawa Tadi dari itu Bisa tanya Makan pringles Bubur Bubur B2 Enak Makan japota Aku paling suka japota yang ini guys Kalian harus cobain ya Itu cikit favorit aku Japota yang butter Honey butter Itu seenak itu Sumpah aku paling suka Cikit tuh itu Japota honey butter Japota tolong kirimin saya ya Terima truk Makasih dis Iya Kak Samuel Aku seneng banget pas jikitnya jadi Makasih kayak jah Sah si japota udah Jk itu jadi BA Japota belum? Udah Jangan Iya aku seneng banget Baru liat banget Ada kastil tuh Semoga japota Dari kak Aan Ini dia nih yang punya japota ya Aku ngomong japota dia langsung kasih kastil loh Thank you ya kak Aan Kan kenalan deh guys sama kak Aan guys Dia yang punya japota Thank you Disconya Karamos Tadi gue gak komen sesuatu di tiktoknya Jk di apaan ya Oh ini Apa Perasaan tidak enak sih Putri Duh Cinta Oh iya guys Karena aku sama Raisa Tadi timnya menang ya Saya Tadi lo tau Gap tim gue menang Pas lagunya Hitsatsuki teleport Oh iya Terus kira-kira kayak Duh Desperate nih Gimana ya Biar tim kita menang Kita ngomong gini Ayo guys kalo kalian check out Punjanya kak Freya Kita bakal pajama lagi guys All member Gue gak mau gitu Siapa yang bilang? Gue Mereka All member Maaf ya guys Kita hanya bercanda aja guys Tunggu saja guys Tunggu waktunya Tunggu waktunya Tunggu waktunya Tunggu aja Tunggu aja dulu Pokoknya kalian banyak-banyak Sabar lah Kalian kan udah sabar Nunggu berapa lama Kan terakhir Mei 20 Mei 6 bulan Kalian kuat kan Nunggu 6 bulan Berarti kuat dong Nunggu 6 bulan lagi Sebelah kita aja tantrum loh Kita aja tantrum Kita juga tantrum Tantrum kan ini Nama belakangnya Cepi yuk Cantri Sorry ya Lu mau belanja nama Oke kalian ya Happy light birthday Maaf kak Ferry kemarin Makasih kak Gibran Guncanayo Si ada yang bilang kayak gini Kalau diwarah Gue botak Mumpung besok Razia Emang lu gak mau Kepangkas rambut aja Kali lu Biar sekalian ya di sekolah Siapa yang tugasnya numpuk? Dua Sama Aku juga udah ada dua nih Pokoknya aku Pokoknya aku nanti kan Maksudnya aku gak ada waktu loh Abis itu ke Surabaya Jadi aku nanti pulang dari Thailand kan Besok malam nih Abis itu tanggal 10 nya kan aku free 11 kan Surabaya Tanggal 10 aku bakal kajarin tugasnya sih Tanggal 10 Jumat Lu gak ada kuliah ya Jumat ya? Jumat gue gak ada kuliah Terus tau gak Kuliah gue Hari Jumat Malah pada online Nyebelin kan Sedangkan gue hari Jumat tuh lagi libur Maksudnya emang gak ada matkul gitu loh Oh temen-temen lo? Iya temen-temen gue Jadi lu mau ngajak pergi temen-temen lo? Kagak Maksudnya kayak Giliran gue lagi libur Lu malah online Oh iya bener Lu Lu bukannya online pas gue lagi di Thailand? Ada gak nih Yang punya kampus aku nonton show rumahku gak? Pak 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 tolong pak Pak tolong ngertin saya pak Saya kalo kasih kartu surat izin Kartu surat izin Kalo saya kasih surat izin Saya tuh jujur Saya tuh butuh izin Saya butuh bapak kasih pengertian ke saya Saya tuh idol pak Bapak gak tuh idol ya? Kenapa sih? Joliglup Apa? Kalo izin? Gue kalo kasih surat izin mereka gak ngasih Mereka gak peduli Iya aku kasih izin Oh sejuruh gak yakin Betulnya intunya bolos loh Intungannya bolos Padahal gue maksudnya Gue kasih surat izin tuh gue beneran loh Maksudnya gue ada acara konser Di luar kota ini itu Pas gue kemarin Tapi itu bakal ditulis izin Kalo misalnya emang mereka bolehin Terus mereka juga ngomong kayak Atas nama gue Gini 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 Gak bisa hadir di kelas ini Bahkan dikasih kedosannya juga Mereka gak peduli Mereka Mereka ngasih gini Kamu udah baca Aturan perizinan belum? Kenapa emang ya pak? Cuma nih baca Gak baca Cuma boleh kalo misalnya dirawat Terus Dirawat kan udah pasti ada surat dokter doang Kalo cuma kayak sakitnya demam-demam gitu Gak dikasih Sama bolehnya kalo misalnya ada tugas negara Dikira gue anak presiden Tugas negara apaan pak? Maksudnya kayak misalnya lu Wah malah banget Lu misalnya ikut kayak Pas Kibra gitu loh Itu boleh? Itu kan kayak di Berhubungan langsung sama Ini kan Pemerintah gitu Jadi boleh Kalo jadi Pas Kibra di komplet Gue juga jadi Pas Kibra Di Ramune Tete 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 Tugas negara bukan? Tugas negara itu Tugas negara itu gila aja ya Tapi yang pentingnya kalo sekolah gue ngertiin sih Iya kalo sekolah tuh ngerti sih Maksudnya paling diuruni nilai lah Ya kan Kalo kuliah tuh penting banget absen Jadi kalo kata aku kamu Kuliah gak ya? Kuliah lah Gue aja Kita gak tau ya Jumat pelan jam berapa Sampai rumah Gue gak tau gue jam berapa Tetep disuruh sekolah Pasal kita flight malem kan? Mereka apa? Bapak gue Ci Lu bayangin gue udah capek-capek Nih pulang ke Thailand Gue butuh istirahat Tapi Gak Jumat kamu sekolah Sekolah-sekolah Gak ada-gak ada Ya kan udah sering izin gak sih? Ya gak apa-apa lu Ya gak ada Ya ini kan lu yang ke Thailand gimana? Iya sih Tapi tuh Maksudnya kayak gue izin aja Yang kayak Per Satu minggu Gitu loh gak ada ya sih? Ya waktu itu pas konser Pas konser yang summer Eh bukan tour summer Summer tour itu kan gue izin tuh Seminggu Itu udah Ya langsung blok gitu loh Masuk minggu Bukan yang kayak Pisah-pisah gitu Gak Semangat rara Atau yang nanya sih Bau gak Jarinya abis masukin ke hidung Hidung markton ya? Ada poster ya Terus aku Bingung ngomong poster gimana Ya udah aku giniin hidung Suruh bilangin ke pak Iya Harusnya Harusnya ya aku lah waktu itu Tapi Gak sih Eh udah lah capek lah Gak mau ngomong apa sih sah? Tau Tuju aja deh Kan Ada email Harusnya bilang ke pak Kemenpora Kan waktu itu gue bilang Gue pernah off-air di Kemenpora kan Harusnya dikasih izin tuh Oma kuliah gue Tugas negara Iya kan? Enggak Kebetulan itu lagi libur gue Lagi libur ya Tugas negara? Bapak gak tau kan Saya perform tuh di Kemenpora pak Kalo misalnya Ada kejadian gitu lagi Eh gak Kalo misalnya kayak Misalnya nih Lo ada off-air Tapi bukan buat tugas negara Bila kayak Kalo misalnya tugas negara Bisa gak? Maksudnya kayak Apa? Maksudnya kayak gini Lo sebenernya gak Gak Event di Kemenpora Tapi saat Lo bilangnya Lo tugas disitu Gak bisa dong Kan gue Mesti ada bukti dong Ini apa contohnya Kalo lo tulis di Kemenpora Ya dar Maksudnya eventnya itu Harus dikasih tau Event apa Dari siapa yang ngedahin Kalo kayak gitu mah Sebenernya yang menurut gue Ya sa Kalian tau gak Screen record ya Menurut gue ya sa Semua Off-air itu ini sih Tugas negara sih Selain kita menghibur ya Menghibur warga Indonesia loh Kita loh Ya kan itu tugas negara loh Emang Mereka emang warga Indonesia Enggak terhibur sa Coba apa Alasan terbesar Alasan terbesar warga Indonesia Terhibur JKT48 sa Makanya sa Gara-gara apa Gara-gara kita sa Sumpah sa Kalau ada JKT itu Hidup tuh terasa hampa Bener Bahkan warga Twitter aja sa Pas pajama Udah lama gak perform sa Setuju banget kan Makanya Gue bayangin sa Kalo JKT gak Dia tuh gak tau JKT kayak mana Nggak bisa dia tau Gue hidup dia bahagia sih Siap hari Lu kan dia langsung kasih sa Gue gak masuk sebulan Dikasih itu tugas negara Lu gak masuk Tapi nyanyi bagus sih Gue yakin Kamu jadi ketua BEM aja Liya Oke pak Oke Kamu besok jadi ketua Jurusan aja Liya Oke oke Emang ada ketua jurusan ya? Sumpah? Ketua jurusan Kalo ketua BEM itu kayak gimana sih? Gue gak ngerti Kalo di SMA tuh kayak OSIS Oh Dia yang ngurusin acara sekolah gitu? Iya Acara sekolah Pokoknya segala macem Kayak Registrasi Gak juga sih Itu mah humas Pokoknya banyak deh BEM tuh Banyak kepecah belah Di sekolah lu Eh di kuliah lu ada ketua BEM? Ada tapi gue gak tau siapa Setiap Selama gue kuliah selama 7 semester ini Kalo gak salah ada Dua Dua atau tiga kali pemilihan ketua BEM Dan gue gak pernah ikut Gue bahkan gak tau kalo ada pemilihan itu Kemarin pas gue turun dari kuliah ya Kan aku abis kelas nih guys Aku abis kelas Eh maaf ya kalo ngomong sama Risa Emang gue elu Tapi kalo ngomong sama kalian Aku kamu kok Kan kemarin aku abis kelas nih guys Aku turun kan Aku turun tuh Udah selesai kelas Aku ya Aku gak pake softline Kalo misalnya ke kampus lah Capek aja gitu loh Kayak Matanya sakit kan Tiba-tiba dia manggil Oi Ariel Oi Lu belum balik nih Aku bilang gitu kan Suka dia Belum gue lagi mau nyoblas nih Nyoblas apa emangnya Ini hari ini kan pemilihan ketua BEM Terus aku kayak Oh iya udah mati aku Ih pemilihan lagi Perasaan yang tau nalau aja gue gak pilih Aku bilang gitu Abis itu Yaudah Bisa gak tau itu aku Soal gitu-gituan Kalo gue tau Atau apa sih Ya mungkin Ya Kalo di kuliah orang banyak yang gak peduli tau Iya lah Gue juga kalo di dulu Ngal gue peduli siapa BEM nya Iya lah Yang gue peduli kan cuma jagiti Sabe Teta 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 Gak Boleh... Tidur aja Saudara Apa? Ini lengkapnya Ternyata yang lu bawain banget Gue ya Korohi kan udah ya Gue ya, gue pengen ini Gue pengen candy Candy itu yang Yang berempat itu ya Candy sebuah ya Tau gak sih, yang gak bau oleh olipop Yang berempat kan? Masukkan tiga Oh berempat mungkin gue kali ya backdancer Yang pake stand mic bukan? Yang pake stand mic Tiga doang tapi Gue udah, gue udah inginnya Nanti Gue tau, gue tau Abis itu pengen bawain Ameno Pianis Tapi terlalu rawr gitu laganya Ameno Pianis, sumpah lu suka kayak gitu? Sekarang, gue suka woy lagu seksi Sumpah lu suka Gue gak bisa ngeliat diri lu jadi seksi ya Ci, soalnya gue tadi ngomong apa ya Eh sampe, gue hampir-hampir ngomongin gitu Iya ngomong Makasih ya diskonnya Oke sih Kayak kamu Aku emang suka lagu yang kayak gitu, so Sumpah Membawakan vibes yang beda Sumpah, aku suka lagu yang kayak gitu lagu Jackety Arashino Yoru aja, aku suka Suka lagu ini enggak? Apa namanya? Lo tuh gua yang... Apa? Jika aku di peluku Suka tapi itu terlalu kayak yang slow gitu Kalau gue tuh sukanya yang Seksinya tuh yang seksi dance Yang kayak Arashino Yoru Tau kan? Pada malam Itu Itu gue suka banget Itu gue suka banget Suka itu, yaudah nanti ya Apa ya? Bono Song kali ya? Bono Song di mana tuh? Pajama lah Mana lagi? Bono Song gak pernah unit gak sih? Iya sih, pasti lah Tapi bisa aja kalau itu pajama Tapi aku juga gak terlalu suka Osi B sebenernya Karena lagunya tuh yang kayak terlalu pelan Slow, iya iya Seksinya tuh seksi pelan gitu loh Yang intimidate-nya tuh yang Apa ya? Yang seksi dance ya? Arashino Yoru, Amino Piani Sama aku suka ini, apa? Crescendo tau gak? Tau, 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 tau Peluk, wah aku ada Eh, gimana sih? Gu ingin dipeluk malah Iya, iya Tau, tau, tau Cukanya kayak gitu Tapi itu susah tau Jika aku dipelukmu tuh Seksinya tuh seksi yang pelan-pelan slow gitu Nah, gua gak bisa yang kayak gitu Gua tuh gak bisa yang lembut-lembut Bener, bener, bener Siap sih, siap Siap Kayak kurang aja gitu pembawaannya Kalau gua sih yang penting seksi Oh gitu ya Tapi kalau mau itu dance atau gak dance Gak apa-apa Yang penting gua seksi Tapi Lu seksi banget sih di pajama drive Pajama dedora ibu Maksudnya setiap orang kasih ngebawain pajama drive tuh Dengan look yang berbeda lah pasti Iya, iya dong Iya dong Like, ba? Lu gak bisa bawa motor juga Siapa? Lu Lu bisa bawa motor Lu bisa, gila, keren banget sih Udah belajar mobil, maksudnya gua gak bisa bawa motor Bede, beda, beda Maksudnya belajar dong ya, guys Gua belum belajar doang Terus? Kan belum boleh Oh iya Terus abis itu Gua tuh Bilang ke Ella, oh udah percayaan gua aja Gua bisa kok Gua bilang kayak gitu kan Terus si Ella tuh kayak gak percaya Tapi pas pertama kali gua emang gak bisa sih Terus yang bisa nya tuh yang kayak Yang bisa-bisa yang kayak Bisa-bisa bodoh gitu ngerti gak sih? Yang kayak Aduh-duh, takut-takut gitu Kayak gitu Terus Kedua kali gua boncengin Cikristi Pertamanya Cikristi ngeboncengin gua Terus di tengah-tengah laut Kita Kita tukeran Gua yang ngeboncengin dia Gila Demi apa? Yang gak di tengah-tengah laut banget Itu jet ski kagak tenggelam sih kalo diem? Ya harus lu rem Enggak, kagak tenggelam Tapi lu jadi abang laut Oh lu rem Kenapa lagi lampu merah? Kagak ya Gua getok loh Terus abis itu Gua ngebut kan Gua gak bilang ke Cikristi kalo misalnya gua bakal bawanya dengan ngebut banget Tapi si anak tuh bilang dari awal ya Cikristi hati-hati kalo dibonceng sama Raisa dia brutal banget Terus iya bener aja Emang gua brutal Terus Cikristi bilang kayak gitu kan Eh gila si Raisa brutal banget bawanya Terus tau Itu Pais Dia berarti gini Dia nyetil gua Dia nyetil gua Nyetil gua gini Nih Nih Baunya brutal banget nih Awas ya Hati-hati ya Gitu gua digetin sama Pais Gua coba tanya Yaudahlah Gak boleh Gak boleh Kamu tau gak sih unit yang pernah dibeliin Kak Gaby sama Kak Fanny yang pake baju merah Tau Mimpi yang Hina Itu aku juga suka Itu dari album Rapsody Gua juga baru tau Album Rapsody Album Album Rapsody Sumpah Aku sama banget tau Aduh Cik gak mau makan Cik Gua juga Udah kebanyakan ngomong Cik Kalo gak salah sih gue Mimpi yang Hina Kalo salah Kalo salah ya udah berarti beda judul Kalo salah Kalo salah Aku mau minum dulu guys Jangan di disco Aku jadi gak tau nih siapa yang ngasih Kalo salah Oh iya guys Jadi ada beberapa disco Tapi aku belum ngasain Tapi terima kasih ya Dari Kak Herdy Dari Kak Herdy Terima kasih Kak Herdy Disco nya Udah hilang kan guys Aku minum dulu ya guys Bentar ya Dari Kak gue udah udah di scrolling lu waro gue botak, gue nama waro Sunan gue udah waro oke lu harus botak ya kalo lu gak botak, awas saya ucapin gue kita udah seumuran siapa tuh? muti hai muti ampun udah ngobrol kita gak ngobrol muti hari berde ya muti kok bisa seumuran? kan gue belum ngomong jadi gue 16 ya hitungannya berarti dia baru 16 dia udah ulang tahun doain terif STS kamu amin semoga pada terif ya semuanya oh guys coba tebak unit sang gue pas dia kajerati pas gue di STS apa? emang di kestel itu STS tuh? udah kok kemarin gue liat di pengumuman gak ada ya? udahlah semuanya orang udah tau kan pasti di link web juga udah ada ci udah ya? udahlah enggak gue tau masa show event hari minggu eh event hari minggu apa show hari minggu belum dikasih tau? bener sih ya pasti kok abisnya shownya udah keluar pasti udah udah tau same time same time pasti unit lo ini ya apa john of art pajama didora ibu dengan sinar bulan ya niat lo ini oke maafkan aku kamu gak gue ini tuh? mau banget enggak gue suka banget itu lagu lu mesti bilang enggak lu mesti bilang enggak kalau jawabnya enggak pasti lo dapet eh ulang ya lu mau gak dapet itu lagu? enggak oke bagus kamu banget pasti nanti lo dapet sa amin ci lu harus ngomong enggak sa kalau kita gak mau pasti dapet sa iya banget gue bilang gue mau Hagafi gue kagak dapet-dapet kalau lu sekarang udah gak mau Hagafi iya emang lo gak mau ngapet sih? kan berarti lo bilang kalau lo gak mau berarti lo dapet berarti semua unit yang lo gak mau itu lo dapet iya iya banget sumpah iya banget tapi iya sih kalau pajama iya gue gak mau tapi gue dapet sama gue juga gue juga kaget pas dapet pengumuman tapi gue kaget lo dapet kagami karena lo bukan lo banget hah? justru gue emang berharap gue kagami kok lo emang berharap lo kagami? tapi gue gak gue gak dari semua unit selama 4 jam gue paling suka tuh kagami kalau gue paling suka juga sugi enggak kalau gue sih kagami mati gue tuh lambinnya gue banget yang si no sipo lucu sih tapi nah justru gue ngeranya lu sama Cilin dapet itu sumpah soalnya kecil-kecil ya? iya gue minta gitu gak bisa sa percaya gak guys? lagu unit selama yang susah di pajama tuh apa? makasih ini banyak kalau gede sah coba sah sebutin ya unit selama yang susah di pajama menurut lo jadi sebut apa? satu dua tiga pajama dari pajama susah banget guys semua guys iya bener-bener sampe show berapa kali pun pasti ada kayak kesalahan-kesalahan kecil ya iya iya pajama tuh detail banget kalau kalian tapi kalau gue untuk melihat unit pajama untuk peranak kalian gue gak hanya iya gak kayak gak sesusah itu gak sesusah itu sih dan capek banget gak sih? mereka tuh tapi gak bisa merasakan capeknya maksudnya kayak maksud gue pajama tuh bukan yang susah banget sih karena gerakannya tapi gue bisa capek banget ya sah? iya makanya kan gue mikirnya tuh pas gue pernah melihat pajama kayak biasa aja iya sama gue juga soalnya kan gue mikir ya emang dance dance banget tapi itu maksudnya itu unit pertama kita bukan kayak kagami gitu loh kagami kan unit kedua kita jadi kayak emang capek banget gitu kalau pajama kan apa gara-gara M1 MP4 ya? iya jadi kita udah ngerasi capek jadi sama pajama juga kita juga capek tapi itu kalau kata gue ngaruh sih M1 MP4 makasih niskonya Kak Sultan bener sih paling susah pajama tapi kalau kata gue untuk pembawaan yang paling susah adalah kagami susah banget gila kagami pembawa sih energi energi pembawaan tuh yang susah karena double unit sah iya sih energi cocok banget sih tapi kamu emang dipajama makasih ya kak Wahid kalo Tenshi yang susah tuh verif bener terima kasih diskonya Tenshi juga susah tau dan capek juga abis M1 MP4 kamu harus unit terus unitnya yang lucu-lucu loncat-loncat apa ya kalo Tenshi tuh dia lucu eh susahnya di ekspresi ekspresinya kayak beneran harus imut banget kalo lo gak bisa imut lo gak akan cocok di gini gitu sama gue hai kafa uzrul tapi Junjo juga agak susah kok Cik Junjo Junjo juga susah ya pembawaannya kayak seksinya tuh harus dapet tapi seriusnya juga gitu ya ceweknya tuh dapet harus dapet gue aduh gue udah cocok banget nih ban Junjo please kasih gue kasih gue Junjo sugi motok gue pengen bente ke apa eh mau banget thank you diskonya Kak Sultan kenapa sih kita trainingnya gitu ya kenapa kita trainingnya cuma membawakan pajama gitu loh gue pengen mencoba yang lain tapi kita udah 3 set list kita udah 3 set list mereka tuh ngasih kita 3 set list kayak gak bisa kalo kita mau nge-backup bente kita tuh masih susah udah mau kita ngos-ngosan udah pajama tuh kita bente bener sih kan ya makasih ya diskonya udah berapa? udah 6 set list ya rekomen gak gen 11 pajamaan? kalo sanggup gak apa-apa pukul kalo sanggup gak apa-apa kalo kita masih sanggup kok kita masih sanggup banget ini inhaler yang aku beli di Thailand makasih makasih diskonya Kak Sultan lucu banget gak? Ci inhaler lu tuh yang kayak yang Lisa ya? gak tau gue makanya warna-warni aja iya lu gak tau Lisa gak tau Lisa beli inhaler itu yang yadom-yadom itu enggak gak tau iya lu bahwa ini sebenernya oh iya guys eh Ci lu gak nyari baju meet and greet Ci oh iya guys denger-dengar tanggal 9 atau 10 atau 13 atau 14 sih war meet and greet kan sama 2 shot jangan lupa gak temu saya kelasnya apa? awarnya awarnya gue gak tau baju meet and greet ini aja paling tuh gue udah beli banyak oh udah beli ya gue belum lagi Ci gue juga gak tau sih mau pake apa gue sebelum itu gue bingung lagi maksudnya gue mau beli di Shopee gue pengen tau venue nya kayak apa dulu iya sih kalo kayak SMS kau gila panas banget iya lagi bener-bener sepanas itu guys sampe susah napas aku Ci jangan beli Shopee Ci Shopee ah sudah sering gak apa abis gajian langsung gak gue tuh bingung waktu itu kayak mereka beli sini apa beli Shopee gitu loh tai panas gak lia sama kayak Indonesia sih ya Thailand tapi kita lagi lagi sering-seringnya hujan disini sumpah guys aku gak mau pulang gue pengen extend ya siap lagi kalian ya udah pada ngantri dilempar kesana-sini apa apa pajama gen 10 OP banget makasih ya dalam November, December September, November, April dalam 7 bulan kita cuma baru 10 show guys saking seringnya backup service kakak-kakaknya pajamnya cuma mampu 10 show tapi ya Ci gue seseneng itu gue di masa remaja gue tuh walaupun gue menghabiskan duit eh duit mau memperken waktu untuk JKT tuh bener seseneng itu emang nanti gak sih? jadi gue tau banyak pengalaman gitu loh gue nanti mau ceritain ke anak-anak gue gila selama gue masih muda tuh gimana yoi karena kayak ya walaupun emang lebih menghabiskan waktunya untuk kerja tapi itu salah satu hal yang menyenangkan iya sih iya sih iya makasih diskonya Kak Sultan guys please dateng ya ke SS aku oke saya nanti aku bagiin oleh-oleh disini hai ke Agel kamu keren Raisa iyalah Raisa iyalah Ci Lia Ci love you love you and though anak-anak kita anak-anak kita anak-anak kita katanya hehehe enggak dulu deh masih lama nikahnya jangan nikah ini nebarnya apa sih baunya? gak tau gak paham aku pengen nonton film abis ini aku udahan ya showroomnya yaudah udahan mau mandi iya Ci tunggu Ci barengan Ci ini Ci apa ngulunan? guduan makasih ya Kak oke aku mau cek body base semuanya dari nomor 30 eh ini ada di studio nomor 30 ya makasih Kak Haidel Kak Reno Kak April Kak Saka Kak Ismail Kak Dika Kak Gibran Kak Wahid Kak Firman Kak Rasha Kak Jun Kak U dan G Kak Septian Kak Destiko Kak Alsagia juga thank you makasih Kak Akumayu makasih Kak Alsagia makasih Kak Cecep Kak Lafino thank you Kak Viras Kak Bechandra juga makasih makasih Kak Puglo Kak Nyoman thank you ya Kak Nyoman see you video call Kak Wicak oh my god jangan banget see you semoga Kak Wicak dapet VC aku aku udah kehabisan kehabisan Kak Z Kak Rian juga makasih ya Kak Riza juga thank you karyo88 juga terimakasih kak Yopi thank you ya Kak Yopi Kak Indra juga makasih Kak Indra see you video call see you Kak Mario Kak Dion juga makasih kenapa ya mau tenangis nanti kita siap lagi di hari ulang tahun si Oja Pota juga makasih ya stop being sad and be awesome instead Kak Aan thank you ya Kak Aan kastilnya kembali ketemu lagi sama Lia di VC dan di Surabaya dan meet and greet dan two shot mari kita remake foto-foto lucu oke VC aja oke Kak Aan TN mau ASS gak ASS ayo oke terimakasih Munya bye 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 bye